Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rizyati Adziano Krakopah Kami disini akan mempresentasikan hasil kerja konggung kami Yaitu mengenai program transaksi kosa Berikut anggota kami yaitu Angga Herlangga, Asep Ramdan Nurianya, Denny Irwan, Indah Nuria, Diak Akriana, Denny Irwan Latar belakang Python adalah salah satu bahasa pemograman dari berbagai bahasa pemograman Seperti Java, C++, dan lain-lain Python merupakan bahasa pemograman yang freeware Atau perangkat rebas dalam arti sebenarnya Tidak ada batasan dalam penyalinannya atau mendistribusikannya Bahasa pemograman Python ini Menjadi umum digunakan untuk kalangan engineer seluruh dunia dalam pembuatan perangkat lunaknya Maraknya penggunaan komputer di berbagai bidang kehidupan manusia Menuntut setiap orang untuk mengetahui dan mempelajari berbagai macam software Pendukung yang dapat beroperasi pada komputer tersebut Bahasa pemograman atau sering diistilahkan juga sebaik Bahasa komputer adalah teknik komando atau instruksi untuk memerintahkan komputer Bahasa pemograman ini merupakan suatu impunan dari aturan sintaks dan semantik Yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer Bahasa pemograman Python adalah bahasa pemograman ini Yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multigunat Secara langsung atau interpretatif Dengan metode orientasi objek Tujuan Yang pertama untuk menyelesaikan tugas buah semester 1 dasar pemprograman Yang kedua sebagai bahan untuk melakukan presentasi menggunakan powerpoint Dan untuk mendokumentasikannya dalam bentuk video Yang ketiga membuat program kasir kios pulsa ini Untuk kios pulsa didusun sentul Guna mempermudah dalam permasalahan transaksi pembelian pulsa Yang kedua manfaat Manfaat bagi penyusun Yaitu pembuatan program kasir kios pulsa ini Dibuat untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penyusun Mengenai bahasa program Python Yang diterapkan dalam bidang penjualan dan pembelian Yang kedua manfaat bagi pemilik toko Yaitu program kasir kios pulsa sederhana ini Sangat membantu pemilik kios pulsa yang terkendala Dalam mengatasi antrian panjang konsumen yang ingin melakukan pembayaran Serta mempermudah pekerjaan pemilik kios Assalamualaikum Saya Angga Herlangga akan menjelaskan tentang duang lingkup Ada pun duang lingkup yang dibahas di makalah ini yaitu Program pembelian untuk pulsa dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Python Terdapat pilihan menu program pembelian pulsa Program akan menampilkan beberapa perulangan Inputan data masukkan nomor HP atau nomor metran listrik Yang digunakan untuk pembukaan awal dari program aplikasi tersebut Input data dari menu pengisian Jumlah transaksi nominal pulsa dan jumlah nominal uang Yaitu jumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen berupa inputan Serta menentukan jumlah kembalian yang harus diberikan ke konsumen Jika masih tersisa berupa outputan Aplikasi yang digunakan untuk browser Python adalah aplikasi Vcam 2020.3 pada window 10 Kasir kiosk pulsa Kasir kiosk pulsa Konsumen menyebutkan nomor HP atau nomor telefon listrik yang mau diisi Pemilik kiosk pulsa membuka program kasir kiosk pulsa Masukkan nomor HP atau nomor metran listrik konsumen Masukkan pilihan menu pengisian yang terdiri dari pulsa reguler paket data internet pulsa listrik Masukkan jumlah transaksi Masukkan nominal pulsa paket data pulsa token Selanjutnya akan tampil output berupa bukti pembelian seperti yang telah di input Masukkan nominal uang bayar untuk menentukan uang kembalian Dan jumlah kembalian didapat dari uang bayar dikurangi total bayar Jumlah kembalian tampil Pemilik kiosk menyerahkan uang kembalian Dan transaksi selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Riana Priyana dari kelompok 4 Akan menjelaskan alur untuk pengisian pulsa Langkah awal yang akan dimasukkan Masukkan nomor HP atau nomor metran Pilih menu pengisian yang terdiri dari pulsa reguler paket data internet pulsa token listrik Masukkan jumlah transaksi Masukkan nominal pulsa paket data pulsa token listrik Masukkan nominal uang bayar Langkah kedua Masukkan nomor HP atau nomor metran Dan di pertama itu pulsa reguler Masukkan jumlah transaksi Dan akan Misalnya kita mengisi pulsa yang Rp5.000 Dan disini sudah ada penjelaskannya Rp5.000 Dan harga pembayarannya itu Rp7.000 Dan pulsa Rp10.000 Rp12.000 Yang Rp50.000 Rp52.000 Dan nominal tidak tersedia Masukkan nominal lain Dan terusnya sampai selesai Dan langkah kedua Paket data internet Masukkan jumlah transaksi Dan disini ada paket internet Rp1.000 Harganya Rp10.000 5GB Rp50.000 Dan yang Rp10.000 Dan yang Rp10.000 Dan nominal tidak tersedia Masukkan nominal lain Itu berarti Ada internet-internet yang lainnya Misalnya ada yang Rp15 Ada yang itu Jadi tidak dimasukkan disini Langkah ketiga itu Pulsa token listrik Masukkan jumlah transaksi Misalnya kita mengisi Yang Rp20.000 Harganya itu Rp22.000 Dan yang Rp50.000 Harganya Rp52.000 Dan yang Rp100.000 Itu Rp10.000 Dan seterusnya Seperti itu Nominal tidak termasukkan Di nominal lain Dan langkah keempat Masukkan nominal pembayaran Dari keseluruhan Misalnya kalau sudah selesai Masukkan nomor HP Atau nomor Yang benar Akan dikirimkan Jadi masukkan nominal Uang pembayaran Jadi pembayaran Pembayaran Akan Di Proses Di akhir Dan selesai Wassalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Denny Irwan Saya disini Akan menjelaskan Tentang lanjutan Dari Tugas Ujian Akhir Semester Dari Mataku ya Dasar pemrograman Dimana disini Saya Akan menjelaskan Tentang Program yang Kelompok kami buat Nah disini Saya print Kiosk pulsa dan hidupan Dimana Disini Terinspirasi Dari Usaha saya Yaitu Dalam Jualan pulsa disini Hanya untuk simulasi Pembuatan Pembuatan Apa istilahnya Setruk Dari pulsa dan pengisian pulsa Di Kiosk saya Nah disini Saya menggunakan Fungsi Dep Garis Print 50x Sama dengan Soalnya disini Saya Banyak menggunakan Istilahnya Garis Untuk Membatas Jadi untuk Mempermudah Saat pemanggilan Garis tersebut Saya menggunakan Fungsi Dep Garis Nah disini Menggunakan Variable Nomor Sama dengan Input Masukkan nomor Yang mau Diisi Kemudian Nominal Kemudian disini Saya menggunakan Kembali Dep Menu Dimana disini Nominal Menjadi Apa Istilahnya Fungsi Global Harga Serta Total Sehingga Dapat Dipanggil Di luar Fungsi Disini Kita print Fungsi Reguler Data Internet Kemudian Tiga token Listik Dimana Menu Pengisian Sama dengan Input Pilihan Menu Pengisian Pengisian 123 Nominal Masukkan nominal Pengisian Jumlah Transaksi Nah disini Saya memasukkan Garis Untuk Pembatas Kemudian disini Juga Kita Menggunakan If Bersarang Atau Istilahnya Nested if Untuk melakukan Perulangan Disini Ada Polus Reguler Nominal Input Kemudian If Nominal 5 Seharga Sama dengan 7000 Nominal 10 Dan Seterusnya Nah disini Juga Kan Ada If Elif 500000 Lanjutan Yang tadi Kemudian Saya Ketika Else Ketika Disini Tidak Tidak Ditemukan Nominal Tidak Tersedia Masukkan Nominal Lain Maka Disini Kembali Ke Awal Dan Disini Juga Ada Else Ketika Pilihan Tidak Ada Dimana Di pilihan Tadi Itu Ada 123 Dimana Diluar Dari 123 Itu Akan Kembali Ke Menu Utama Disini Total Sama dengan Jumlah Transaksi Kali Harga Kemudian Disini Juga Saya Akan Mencetak Hasil Tersebut Dengan Print Nominal Pengisian Nomor Kemudian Print Nominal Pengisian Harga Disini Saya Memasukkan Fungsi Menu Lagi Untuk Memanggil Menu Yang Tadi Kemudian Garis Bayar Integer Input Sama Dengan Uang Bayar Kemudian Uang Kembalian Sama Dengan Bayar Dikurangi Terdal Print Uang Kembalian Uang Kembalian Disini Kemudian Untuk Yang Terakhir Print Nama Kios Kemudian Terima Kasih Nah Disini Juga Untuk Lebih Jelasnya Lagi Saya Akan Menjelaskan Secara Langsung Di sini Yang Tadi Saya Sudah Jelaskan Disini Programnya Untuk Yang Tadi Langsung Sekarang Kita Langsung Coba Running Apakah Program Ini Berhasil Atau Tiga Tidak Nah Disini Kita Masukkan Nomor Yang Mau Diisi Contohnya Kemudian Enter Kita Pilih Menu Pengisian Yaitu Satu Satu Dua Tiga Kita Pilih Contohnya Satu Enter Transaksinya Kita Satu Kali Kemudian Langsung Pursa Regular Nah Disini Kita Masukkan Nominal Yang Kita Ingin Isi Disini Kita Coba 5 Rp 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 Disini Langsung Otomatis Keluar Nomor Nomor Mau Diisi Tadi Kemudian Nomor Pengisian Rp 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 Kode Yang Lain Disini Masukkan Yang Diisi Kita Contoh Aja Disini Kita Memasukkan Istilahnya Diluar Dari Menu Tersebut Kita Misalkan Empat Ini kan Diluar Apakah Ini Langsung Akan Lali Nah Disini Pilihan Tidak Ada Silahkan Masuk Lagi Sehingga Ketika Istilahnya Nah Ini Ketika Menu Pengisian Yaitu Tidak Ada Atau Tidak Tetera Maka Si Programnya Itu Akan Langsung Kembali Ke Menu Awal Nah Disini Kan Fungsi Menu Yaitu Untuk Memanggil Ke Menu Awal Jadi Ketika Salah Dia Akan Kembali Ke Menu Pengisian Dari Pertama Nah Sekarang Kita Coba Lagi Kita Masukkan Coba Tekan List Aja 3 Disini Jumlah Transaksi Nah Disini Nominal Misalkan 20 Tertera Atau 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 Luar Yang Tertera Aja 30 Nah Itu Akan Kembali Lagi Soalnya Disini Hanya Kita Hanya Bisa Memasukkan Nominal Yang Ada Yaitu 20 50 Dan 100 Coba Kita Bulangi Kembali Tertera Tertera Ski Kemudian 20 Nah Otomatis Disini Langsung Berjalan Soalnya Disini Apa Istilahnya Sesuai Dengan Yang Ada Program Berada Di Dalam 50 Ribu Coba Masukkan Nah Otomatis Itu Langsung Keluar Hasil Yang Sesuai Nah Disini Alhamdulillah Sekian Dari Saya Mohon Maaf Jika Banyak Kekurangan Disini Hanya Untuk Simulasi Disini Untuk Tahap Belajar Jika Banyak Masih Ada Kesalahan Atau Yang Belum Kita Pahami Mohon Diporeksi Untuk Lebih Baik Lagi Kedekannya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demi Kesimpulan Presentasi Kami Yaitu Program Kami Dapat Memudahkan Pursa Cipemilihan Pursa Pursa Biasa Pursa Ludwig Wabarakatuh Semoga Program Kami Dapat Memudahkan Masyarakat Sekian Dan Terima Kasih Memaaf Apabila Ada Kesalahan Assalamualaikum Pursa 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 Pursa